Viral, curhat pemilik warteg geram dengan ula pria berambut kribo, makan seenaknya bayar semaunya. Seorang pemilik warteg di Jakarta Pusat membagikan sebuah video yang berisi curhatannya mengenai seorang pelanggan. Di dalam video itu, tampak seorang pria tengah melayani seorang pelanggan di warteg tersebut. Di sisi lain, terlihat pula seorang pria berambut kribo bersama rekannya hendak membayarkan biaya makannya. Namun, pria itu terlihat hanya memberikan selembar uang 5 ribuan. Walaupun menerima uang tersebut, sang pemilik warteg tampak kesal dengan ulah pria tersebut. Ia geram lantaran menurutnya, pria itu makan seenaknya, namun bayar semaunya. Dikatakan pula bahwa pria itu hampir tiap malam melakukan aksinya. Sang pemilik warteg pun berharap agar pria tersebut dapat diamankan oleh pihak berwajib. Diketahui, video itu viral usai diunggah dalam akun tiktok at Bubun Raffiuddin, pada Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Video itu pun kini telah diunggah ulang dalam berbagai macam akun di media sosial. Warga net yang menyaksikan peristiwa itu pun ramai memberikan komentar. Hingga saat video ini dibuat, tribun sumsel.com masih mencari informasi yang lebih mendalam terkait video viral tersebut.